Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat, Bapak Anwar Mansur SEMSC Salah kudusan pemimpin saya Perkenalkan nama saya Muhammad Arief Hidayatullah Dengan NIN 20 05 51 0252 Pada kesempatan ini Saya akan memperestasikan hasil karya ilmiah saya Yang berjudul pengaruh Pemberdayaan kontrak psikologis Dan iklim inovatif berada di Employee Engagement Jadi saya akan Menjelaskan latar belakang mengenai judul skripsi saya Dalam era globalisasi yang semakin berkembang Sampai saat organisasi tertutup untuk terus beradaptasi Dan berinnovasi aktif tetap kompetitif Dalam mempertahankan keunggulan kompetitif di era persaingan bisnis Yang semakin ketat, sumber daya manusia menjadi salah satu aset penting Bagi organisasi. Hal ini berlaku Berbagai sektor organisasi Termasuk organisasi pada perusahaan industri yang penuh tantangan Sumber daya manusia adalah satu-satunya Jenis sumber daya yang memiliki berbagai aspek seperti Keinginan, perasaan, pengatauan, keterampilan, motivasi, Kekuatan, dan upaya. Aspek-aspek ini secara Signifikan memengaruhi usaha organisasi dalam mencari tujuannya Salah satu aspek penting yang mempengaruhi Keberhasilan organisasi dalam menghadapi perubahan ini Adalah employee engagement atau keterlibatan karyawan Employee engagement bukan hanya sekedar Keterlibatan karyawan dengan pekerjaan mereka, tetapi juga Mencakup komitmen emosional dan intelektual Mereka terhadap tujuan dan nilai-nilai Dan nilai-nilai organisasi. Keterlibatan Karyawan yang tinggi terbukti mampu meningkatkan produktivitas Kualitas kerja dan retensi karyawan Dalam penelitian ini, dilakukan di PT Sari Tembakau Harum yang beroperasi Dalam mencakup pembuatan rokok sigaret Yang setelah mengalami masalah rendahnya keterlibatan karyawan Atau employee engagement Yang terlihat dari tingginya tingkat absensi dan turnover Serta rendahnya produktivitas dan komitmen karyawan Industri Tembakau yang kompetitif dan membutuhkan Inovasi berkelanjutan menjadi konteks yang tepat Untuk mengeksplorasi hubungan antara pemberdayaan Kontrak psikologis dan iklimin inovatif terhadap employee engagement Dengan menyelidiki faktor-faktor yang memengaruhi Keterlibatan karyawan atau employee engagement Seperti pemberdayaan karyawan, pembunuhan kontrak psikologis Dan menciptakan iklimin inovatif dapat lebih efektif Untuk meningkatkan keterlibatan karyawan di PT. Sari Tembakau Harum Dari latar belakang tersebut Saya mengambil rumusan masalah yang pertama Apakah pemberdayaan memiliki pengaruh positif terhadap employee engagement Pada PT. Sari Tembakau Harum Yang kedua, apakah kontrak psikologis memiliki pengaruh positif Terhadap employee engagement pada PT. Sari Tembakau Harum Yang ketiga, apakah iklim inovatif memiliki pengaruh positif Terhadap employee engagement pada PT. Sari Tembakau Harum Tujuan dari penelitian ini adalah Yang pertama, menganalisis pengaruh pemberdayaan Terhadap employee engagement pada PT. Sari Tembakau Harum Yang kedua, menganalisis pengaruh kontrak psikologis terhadap employer engagement pada PT Sari Tembak Keharum Yang ketiga, menganalisis pengaruh iklim inovatif terhadap employer engagement pada PT Sari Tembak Keharum Menurut Khan, 1990, mendefinisikan bahwa keterlibatan kerja sebagai pemanfaat diri anggota organisasi terhadap orang yang dimainkan oleh karyawan Sebaliknya, dalam situasi keterlibatan, karyawan menarik diri dan mempertahankan diri secara fisik, kognitif, dan emosional Menurut Al-Sob dan Henshan, tahun 2005 mendefinisikan bahwa pemberdayaan karyawan adalah proses meningkatkan kemampuan karyawan secara individu Atau kelompok dalam sebuah organisasi untuk membuat keputusan dan menerapkan keputusan untuk mencapai hasil yang diinginkan Menurut Sof Yanti dan Satiawan, tahun 2020, mendefinisikan bahwa kontrak psikologis sebagai keyakinan pribadi terhadap kewajiban di balik-balik yang mungkin diperoleh karyawan Termasuk harapan atau ekspetasi yang telah dibuat oleh kedua pelabih secara eksplisit atau implisit Menurut Amabel Etal, tahun 1996 mendefinisikan bahwa iklim inovatif organisasi sebagai persepsi karyawan mengenai sejauh mana organisasi mendukung perilaku inovatif dan kreatif di tempat kerja Pada model penelitian ini, hipotesis yang pertama, pemberdayaan berpengaruh positif terhadap employee engagement Hipotesis yang kedua, kontrak psikologis berpengaruh positif terhadap employee engagement Hipotesis yang ketiga, iklim inovatif berpengaruh positif terhadap employee engagement Metode penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif Dan data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh dari hasil jawaban kuasional yang telah disebarkan Populasi penelitian ini terdiri dari karyawan pada PT. Sarit Bagau Harum Metode pengambilan sampel dalam perintahan ini menggunakan dan dikorposis sampling kriteria pengambilan sampel sebagai berikut Yang pertama, berusia minimal 20 tahun Yang kedua, pendidikan minimal SMK atau SMA Yang ketiga, masa bekerja minimal 1 tahun Dan yang keempat, responden status sudah menikah dan belum menikah Skala Riket 1-5 digunakan menunjukkan tingkat kesepakatan karyawan Dan data pengaruh pemberdayaan kontrak psikologis, iklim inovatif, dan keterlibatan karyawan atau employee engagement Dan pengujian dalam perintahan ini adalah Yang pertama, deskriptif, uji instrumen, uji model, dan uji hipotesis Pada slide ini, ada hasil uji validitas Dalam perintahan ini, tingkat efektivitas dipukur dengan memastikan bahwa nilai KMO lebih dari 0,8 dan wading faktor lebih dari 0,5 Uji validitas ini dilakukan sebanyak 2 kali pengujian Hal ini untuk memastikan ketepatan hasil mengingat kemungkinan artinya kosel wading Berdasarkan tabel-tabel uji validitas yang dilakukan sebanyak 2 kali pengujian Dapat diketahui nilai KMO lebih dari 0,8 dan wading faktor lebih dari 0,5 Maka dapat disimpulkan bahwa variabel pemberdayaan, kontrak psikologis, iklim inovatif, dan employee engagement dinyatakan valid Selanjutnya ada hasil uji reliability Standar alpha yang saya gunakan sebesar 0,80 Itu saya mengambil dari buku Hyatt et al. tahun 2019 Yang menyatakan bahwa variabel pemberdayaan memiliki nilai alpha sebesar 0,932 Variabel kontrak psikologis memiliki nilai alpha sebesar 0,894 Variabel iklim inovatif memiliki nilai alpha sebesar 0,944 Dan untuk variable employee engagement memiliki nilai alpha sebesar 0,838 Yang artinya bahwa semua variabel tersebut dapat diandalkan atau reliable Analisis data Pada uji ini saya menentukan hipotesis X1, X2, dan X3 diterima atau ditolak Dilihat dari nilai signifikansi apabila nilai signifikansi kurang dari 0,5 Dinyatakan hipotesis diterima Sedangkan apabila nilai signifikansi lebih dari 0,5 Dinyatakan hipotesis ditolak Pada tabel dapat diketahui bahwa variabel pemberdayaan memiliki nilai beta sebesar 0,291 Dan nilai signifikan sebesar 0,009 kurang dari 0,05 Artinya hipotesis diterima Dan variabel pemberdayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap employee engagement Untuk variabel kontrak psikologis diketahui memiliki nilai beta sebesar 0,274 Dan nilai signifikansi sebesar 0,007 kurang dari 0,05 Artinya hipotesis diterima dan variabel kontrak psikologis berpengaruh positif dan signifikan terhadap employee engagement Dan untuk variabel iklim inovatif diketahui memiliki nilai beta 0,112 Dan nilai signifikansi sebesar 0,340 lebih dari 0,05 Artinya hipotesis ditolak dan variabel iklim inovatif berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap employee engagement Sedangkan nilai F6 memiliki nilai sebesar 0,000 Dapat disimpulkan bahwa semua variabel secara simultan memiliki berpengaruh terhadap employee engagement Kesimpulan dari pemberdayaan ini yaitu yang pertama Pemberdayaan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap employee engagement Dengan memberikan karyawan di KTSI pembangunan lebih banyak akses, tanggung jawab, dan pasang dalam pengamian keputusan Meningkatkan rasa keterlibatan mereka dengan pekerjaan dan perusahaan Karyawan yang merasa dibayakan senderung lebih termotivasi berkomitmen dan kuat dengan pekerjaan mereka Yang pada belirannya meningkatkan tingkat keterlibatan mereka secara keseluruhan di perusahaan Yang kedua kontrak psikologis memiliki pengaruh positif signifikan terhadap employee engagement Hal ini menunjukkan bahwa ketika perusahaan memenuhi harapan dan persepsi karyawan terkait dengan hubungan kerja Komitmen dan hubungan karyawan senderung merasa lebih terlibat termotivasi dan berkontribusi lebih besar data tujuan dan keberhasilan perusahaan Dengan demikian keberadaan kena psikologis yang bayi dan terkeolah dengan bayi dapat meningkatkan rasa keterlibatan dan kepuasan karyawan Yang pada akhirnya sangat positif pada produktivitas dan kinerja organisasi secara keseluruhan Yang ketiga ikon inovatif memiliki pengaruh positif daripada employee engagement Ketika perusahaan menciptakan dan memelihara keingkulan kerja yang mendorong kreativitas eksperimen dan inovasi karyawan senderung Merasa lebih terlibat dan termotivasi dalam pekerjaan mereka Ikon inovatif ini tidak hanya meningkatkan kepuasan dan komitmen karyawan Tetapi juga mendorong mereka untuk berkontribusi secara aktif dalam pengembangan ide-ide baru dan penyelesaian masalah Dengan demikian lingkungan yang mendukung inovasi dapat memperkuat keterlibatan karyawan yang pada akhirnya berkontribusi pada kinerja dan keberhasilan organisasi Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh